Warga Lampung Tengah Sabtu kemarin dihebohkan dengan penemuan jasad di areal perbukitan. Awalnya warga mengira jasad tersebut adalah sebuah manekin atau patung. Pasalnya sebagian tubuhnya yang terlihat hanya bagian kaki dan tangannya saja. Sementara bagian badan dan kepala sudah tertimbun oleh tanah. Penemuan mayat itu pertama kali ditemukan oleh Ujang. Ujang sadar bahwa itu bukanlah manekin adalah ketika setiap kali melintas dirinya mencium bau tak sedap. Karena khawatir dan takut, Ujang kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut. Pihak Polsek Gunung Sugih kemudian mengevakuasi jenazah tersebut dengan dimasukkan ke kantung jenazah. Berdasarkan informasi yang didapat tribun, korban merupakan warga Raja Basa Bandar Lampung. Menurut keterangan kerabat korban, korban pergi 4 hari yang lalu. Korban mengantarkan istrinya menggunakan mobil Fortuner ke Lampung Barat. Kemudian korban pulang ke arah Bandar Lampung. Namun ternyata korban tidak sampai ke rumahnya. Hingga akhirnya keluarga menerima kabar jika korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mobil Fortunernya hilang.